Oke, selamat tetang semua teman-teman Salam sehat selalu Kali ini saya akan langsung demokan Antara pembalut nates dan pembalut di luaran Menjawab pertanyaan dari banyak ibu-ibu Keluhan dari mbak-mbak yang bilang Sudah beli pembalut yang tebal, mahal, berbahaya Nah, kalau ngomong berbahaya Anda tinggal cari aja artikelnya banyak sekali Di Google, di Youtube Anda klik aja pembalut sehat Nanti akan muncul keterangannya Nah, kenapa disebut pembalut sehat? Ya, karena ada pembalut yang tidak sehat Nah, penjelasannya juga detail ya Secara umum sih, pembalut yang tidak sehat itu Yang kita biasa beli di luaran Itu terbuat dari kertas udara ulang Dikumpul jadi satu, lalu diputihkan Nah, proses memutihkan itu Namanya bleaching ya, itu mengandung bahan kimia Bukan berarti sekali pakai, dua hari, sebulan pakai Langsung kena masalah, bukan Tapi bertahun-tahun Nah, Anda kan bisa tahu Berapa puluh tahun Anda pakai pembalut Dan itu cukup untuk mengekibatkan Penyakit organ kewanitaan yang ditemukan sekarang Itu kenapa dulu jarang didengar Ada endometriosis, cervix, meoma, keputihan, dan sebagainya Karena dulu belum muncul Sekarang begitu diteliti Sekitar 62% penyebabnya adalah pembalut Nah, jadi mesti hati-hati Sekarang saya akan tunjukkan daya serapnya Ini saya ambil pembalut di luaran Saya tidak sebut merek Ini saya ambil yang jenisnya night Ini sudah paling tebal kayaknya Di sana juga tertulis Satu setengah kali daya serapnya lebih tinggi Jadi, saya coba ambil yang paling tebal Yang mungkin Anda pakai setiap hari Nah, ini untuk pembalutnya yang jenis merek X Nah, kalau saya ketemu dengan Anda Biasanya saya akan minta Anda untuk pegang Jadi, Anda bisa mengerti ketebalannya Dan yang keduanya adalah Untuk pembalut nates ini Saya bukan ambil yang night Tapi saya ambil yang jenis day Yang dipakai siang hari Yang kita juga akan bandingkan Dengan pembalut yang night yang di luaran Nah, kalau Anda ketemu dengan kita langsung Anda juga pasti akan saya minta untuk pegang Karena Anda nanti bisa kaget ya Ini tipis sekali Dan biasanya langsung tanya Apa mungkin ini tidak bocor Tapi, ini video tidak saya skip Tidak saya edit Saya akan langsung tunjukkan ke Anda Tanpa dipotong-potong Gimana pembalut yang night di luaran Yang tebal Dibandingkan dengan D, pembalut merek nates Yang sangat-sangat tipis Tapi anti bocor Anggap saja ini darah kotor Biasanya sekali height Itu keluarnya 35 cc Dan kalau lebih dari itu Apalagi berulang-ulang setiap hari Cek saja ke dokter Karena mungkin adalah pendarahan Ini 50 cc yang Anda bisa lihat Kita akan tuangkan di pembalut yang night Yang saya beli tadi di sualayan Anda bisa lihat Anda paca ini Ketuan darah kotor Ini sudah tebal banget Ini padahal saya lihat Memang tebal Yang keduanya Ambil lagi 50 cc lagi Anda bisa lihat Ini 50 cc Sama ya Kita akan tuangkan di pembalut D Nates Jadi nates yang jenisnya D Ini merek X Jenisnya night Tebal Ini merek nates Tapi jenisnya yang D Ini yang nates night Agak tebal juga dikit Agak lebar dikit Tapi kita bisa buktikan Kalau pakai D aja Bahaya serapnya sudah sangat Luar biasa Nah Saya kasih 50 cc Saya kasih 50 cc Kita ambil satu tisu Kita akan Tempelkan di pembalut yang night Merek X Saya tidak usah tekan terlalu Aduh Belum di Tekan baru Mau dirapikan Sudah Kelihatan bercak-bercak merah Bayangkan kalau Anda pakai pembalut yang seperti ini Itu kenapa Anda mungkin Kalau duduk kadang tidak nyaman Khawatir ngecap Atau Anda jalan Masih harus Ini Lihat ke belakang Nah Sekarang kalau untuk yang D Yang mereknya nates Ini saya tekan Bahkan saya tepuk-tepuk Anda bisa dengar ya Tepuk-tepuk Kita buka Tidak ada Bercaknya sama sekali Artinya terserap sempurna Nah kenapa Dah eserap harus tinggi Organnya tetap kering Terjaga Dan Virus kuman bakteri Tidak akan suka Di tempat yang kering Kalau di tempat lembab Dia akan suka Nah Anda bisa langsung Hubungi orang yang menyebarkan Atau nge-share video ini Untuk mendapatkan pembalut nates Mumpung lagi banyak Promo Oke itu saja dari saya Salam sehat selalu Terima kasih telah menonton